tabe bro brai semoga kabar kamu semua tetap semangat dan selalu bersyukur bunda kembali lagi memberikan suatu ramalan atau ini hiburan di akhir tahun di akhir tahun 2022 terutama yang lagi berjuang bentuk usaha dan keuangan bagaimana usaha kalian dan keuangan kalian di akhir tahun seperti biasa unda berterima kasih kepada kamu semua dan hanya doa terbaik buat kamu ini bunda kasih tiga pilihan buat kamu nya bro brai bisa saja di antara tiga pilihan ini dari 123 terkoneksi tentang usaha kamu dan keuangan kamu di akhir tahun 2022 langsung bunda berdoa berdoa tabe ya bunda kasih semangat bagaimana kamu nya bro brai yang lagi berjuang dalam bentuk usaha dan keuangan dimulai jangan lupa beri dukungan channel tarot palu tabeo yang lagi berjuang bentuk bentuk usaha dan keuangan ini terutama ini pesan buat bunda antar diterima atau tiga pro brai terutama bila kamu berpikiran positif dan yakinkan pada diri kamu apapun menurutku bentuk usaha kamu mungkin saat ini bunda rasakan ada menurun dalam bentuk usaha di sini intinya kamu harus ada keyakinan bahwa kamu yakin bahwa usaha kamu akan baik-baik saja dan terus berkembang ya berkembang lebih sukses lagi ini juga bunda rasakan sebagian yang nonton tarot palu tabeo ini kesulitan dalam keuangan ini sebagian ada pula tuntutan harus membiayai mungkin kamu tulang punggung keluarga atau kamu nya ada yang harus dibayar ya ada sebagian ini dalam bentuk utang piutang ya utang piutang bisa saja dari rentenir bank ada finance yang bunda rasakan energi di sini dan kamu harus tutupi tiap bulannya dan dengan kamu menonton video ini semoga usaha kamu lebih sukses dan dilimpahkan rezeki dalam bentuk keuangan yang luar biasa bisa menutupi apapun yang kamu pikirkan saat ini bunda pilih di sini tiga kartu propray tetap semangat ini sudah ada rasa kekhawatiran bagaimana di tahun 2023 sebenarnya bunda rasakan di tahun 2023 semua akan baik-baik hanya ini gertakan propray agar kamu termotivasi untuk berhemat lebih berusaha berjuang dalam bentuk usaha jangan pernah pantang menyerah kalau bunda rasakan tentang ramalan yang bikin panik katanya di tahun 2023 kan ada kesulitan kalau bunda rasakan sebagian tidak ada propray kesulitan ada di dalam pikiran sendiri dan dalam mana kamu juga tidak berusaha pasti kamu rasa kesulitan disini justru bunda rasakan yang membeli kartu pertama ini bunda secara apa yang bunda rasakan ya anggap gitu atau ini hiburan disini membeli kartu pertama bunda rasakan di tahun 2023 mungkin di awal tahun atau Januari Februari disini akan ada permasalahan tentang usaha kamu tetapi seiringnya waktu mungkin di bulan April semua akan membaik usaha dan keuangan kamu bila energi di tahun 2023 pula yang memiliki kartu kedua bunda rasakan energi disini disini kamu tenang-tenang saja walaupun saat ini kamu panik bagaimana di tahun 2022 apakah bisa mampu melihat situasi atau sikon di lapangan tentang usaha kamu kalau bunda rasakan ini akan tetap tenang kamu menghadapi situasi dan dengan ketenangan yang kamu pacu dalam pikiran pacu ya atau motivasi pada diri kamu justru akan ada membeli sesuatu yang luar biasa ini ada yang menginginkan merenovasi rumah mempunyai rumah ada ingin mempunyai usaha baru dan ada pula ingin mempunyai ya ekonomi keuangan yang lebih dan ini akan kamu dapatkan kalau bunda rasakan energinya bila yang memilih kartu ketiga bunda rasakan disini nih kamu di tahun berikutnya ini kepanikan sebenarnya kalau bunda rasakan kepanikan ini karena yang bukan masalah kamu beban kamu mungkin pasangan kamu atau teman kamu atau keluarga terlalu terlalu tergantung dengan kamu yang sebenarnya di tahun 2023 semua akan baik-baik urusan kamu hanya terbebani dengan masalah mungkin pasangan kamu menuntut lebih atau teman atau keluarga dan di tahun 2023 bunda rasakan yang membeli kartu ketiga ini akan ada suatu peristiwa tentang sorry ini sebagian ya tentang hukum-hukum hukum bisa saja tentang sertifikat atau aset atau tentang utang-utang disini bunda rasakan kamu yang menangkan bila kamu tetap fokus pada diri kamu sendiri walaupun ada beban yang diberikan oleh orang orang tua atau keluarga atau teman pasangan disini bila kamu tetap berhemat semua akan baik-baik saja dan memenangkan kamu nya di tahun 2023 itu masih gambaran yang bunda lihat di tahun 2023 yang memilih file 1 file 2 file 3 dimulai bunda bacakan dari file pertama ramalan di akhir tahun 2022 yang lagi berjuang bentuk usaha dan keuangan disini energinya saat ini kamu lagi menunggu ada menunggu karena sudah ada jawaban jawaban sisa bentuk yang kamu tunggu bentuk yang nyata yang bunda rasakan energi yang membeli file pertama atau kartu pertama disini pula bunda rasakan apa yang kamu pikirkan mungkin kerugian belum tentu terjadi intinya tetaplah kamu berpikiran positif berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Asa disini akan ada bentuk nyata yang kamu dapatkan ya seseorang ini akan datang seseorang ini memegang kata-katanya untuk membantu kamu atau memberikan suatu pekerjaan atau proyek atau bisa saja tentang keuangan itu yang menerusakan seseorang ini mungkin dari tahun 2019 2020 2021 banyak permasalahan dihadapi seseorang ini tetapi di akhir tahun ini dia usahakan bagaimana caranya untuk mengembalikan seperti itu energi seseorang ini mengembalikan kepercayaan kamu lagi dalam bentuk usaha ada pula dalam bentuk keuangan dia akan memberikan ya tentang pekerjaan kalau bunda rasakan disini akan ada suatu tendatangan kontrak atau tentang pencairan keuangan ada pula usaha kamu yang saat bunda sampaikan dari tahun 2019 2021 ada di tahun 2021 naik turun usaha kamu disini dan di tahun 2022 di bulan Juli Agustus sedikit ada permasalahan justru di akhir tahun ini semua akan lebih membaik usaha kamu semakin berkembang keuangan dan juga mulai ada mulai bisa menabung mulai bisa memberikan seperti bentuk bantuan tetapi bantuan ini tidak terlalu seperti biasanya harus memberi banyak buat keluarga kamu lebih banyak di akhir tahun ini tentang usaha kamu dan keuangan ini berhemat kalau bunda rasakan ya ada berhemat disini pula kemungkinan dengan cara kamu berhemat mungkin pasangan kamu mengatakan kamu pelit dan sebenarnya bunda rasakan ini tentang kamu yang ingin memprioritaskan bagaimana seseorang yang kamu sayangi ini bahagia tetapi kamu di akhir tahun ini berusaha untuk menyesuaikan lapangan kerja atau lapangan tentang usaha-usaha kamu geluti saat ini tentang keuangan ini menandakan disini akan ada keberhasilan kamu apabila kamunya bisa berhemat ya bisa saja ini sebagian ada berbohong tapi ini kebohongan kami tentang keuangan ini untuk kebaikan karena mungkin pasangan kamu teman kamu atau keluarga terlalu mendominasi atau terlalu ya bisa saja pasangan kamu lebih banyak menuntut kamu untuk memberi atau membantu tetapi disini kamu akan berusaha menjadi versi kamu ya ada versi baru yang kamu hadapi ya mungkin dalam pikiran kamu kamu harus berhemat karena kamu berpikir untuk jangka panjang usaha kamu dan keuangan disini pula mungkin ada tujuan seseorang ingin menghancurkan usaha kamu atau ingin menipu kamu justru kamu akan mengetahui semuanya penipuan sebelum terjadi kamu sudah mengetahui jadi usaha ini baik-baik saja nanti di akhir tahun dan keuangan ini kemungkinan ini di bulan November di tanggal 30 di tanggal 17 tanggal 9 8 10 akan ada pemasukan keuangan begitu pula tentang usaha dan di akhir atau di di bulan Desember ini akan ingin ada perjalanan ada perjalanan pula kamu atau ingin memberikan kejutan kepada karyawan kamu atau keluarga karena kamu sudah bisa menyisipkan keuangan seperti itu yang mengerasakan energi di bagian sini saatnya kita lihat lagi yang memilih file kedua bagaimana ramalan di akhir tahun yang lagi berjuang untuk usaha disini kamu seperti kebingungan apa yang harus kamu lakukan karena ada tuntutan yang membuat kamu ini sedikit stres tuntutan ini bukan sebenarnya beban bukan sebenarnya masalah kamu tetapi kamu yang harus selesaikan dan kamu harus membayar seperti itu yang kamu rasakan kemungkinan berawal dari kebaikan kamu atau mungkin awalnya kamu sukses tiba-tiba teman terlalu ketergantungan atau keluarga atau pasangan disini kamu sedikit panik kebingungan dan sedikit stres apa yang kamu harus lakukan itu energi yang memilih file kedua atau file kedua ya disini Bunda rasakan tentang usaha dulu Bunda rasakan usaha disini ada yang berusaha tidak diam-diam menghancurkan usaha kamu atau nama usaha kamu mungkin melalui sosmed menghancurkan ya seperti itu mengatakan tidak bagus tetapi Bunda rasakan energi disini seseorang ini mungkin rekan kerja atau apapun ini ini dalam bentuk keluarga atau teman ini yang Bunda rasakan menunjukkan sifat yang tidak suka iri kepada kamu tentang usaha Kenapa usaha kamu ini ya mungkin ada yang berusaha atau kamu sudah mendengarkan bahwa ada yang membeli membeli barang kamu atau apapun ya bentuk sesuaikan saja ya atau aset kamu tiba-tiba tertunda lagi karena disini ada pihak-pihak tertentu yang merusak nama perusahaan kamu atau toko kamu atau pekerjaan kamu dalam bentuk kantor dinas ya seperti itu dan disini pula tentang usaha yang Bunda rasakan ini seseorang ini berusaha menghalalkan segala cara asalkan kamu tidak berkembang jadi intinya disini tentang usaha kembali kepada diri kamu sendiri kamu harus bagaimana agar usaha kamu ini di akhir tahun 2022 ini lebih bagus lagi atau ada peluang tanpa ada hambatan dari pihak peker tertentu karena ini ada iri dengke disini tentang keuangan masih baik-baik saja yang menggunakan energi disini dan disini pula akan ada suatu kabar menggembirakan terutama mungkin usaha kamu ada yang backlist atau pekerjaan kamu ada atau di suatu pekerjaan ya kantor anggap begitu ya pegawai negeri perusahaan swasta ada teman kamu ingin menjatuhkan kamu tetapi tiba-tiba pihak tertentu begitu pula ingin backup kamu karena kamu ada keterampilan karena kamu cerdas begitu pula dalam usaha sehingga dia siap membantu kamu dalam bentuk usaha maupun tentang keuangan dan berusaha pula mempromis mempromosikan usaha kamu yang sudah melalui perjuangan kamu melalui air kuma banyak tangisan ini tangisan dalam hati kamu menjerit apa salahmu apa salahku seperti itu penjeritan kamu tetapi di akhir tahun 2022 ini akan ada pula peluang baru akan ada juga pihak tertentu akan membantu untuk kamu karena melihat kecerdasan kamu kali ke hilai apa ya kamu lihai dalam mempromosikan usaha kamu begitu pula bila kamu sebagai pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta bagaimana kamu selalu menerapkan kepercayaan kepercayaan kejujuran justru akan ada seseorang atau ini bisa kepala bagian kalau menerapkan kepala bagian yang memang melihat kinerja kerjamu bagus sekali usaha kamu kamu pantang menyerah disini akan ada peluang yang luar biasa menerapkan tentang keuangan pula kemungkinan ini di di akhir di awal bulan Desember disini bisa saja di akhir bulan Desember ini sorry di awal bulan Desember di tanggal 18 di tanggal 4 9 akan ada peluang tentang tekan kontrak ada pula bila mana pihak tertentu selalu selalu menghambat pekerjaan kamu atau ingin memutasi kamu di tempat lain disini kamu tidak akan tidak akan ada mutasi berbaik seperti itu yang menerasakan justru berbalik seseorang itu yang akan dipindahkan tempat kerjanya menerasakan energi disini bila ini energinya di bulan November bisa saja kamu di tanggal 12 20 20 di tanggal 10 atau di tanggal 24 sampai tanggal 30 November disini akan ada tentang kabar baik yang bisa saja tentang Hai ya pemimpin baru yang menyukai cara kamu bekerja ada pula tentang kabar keuangan yang menerasakan energi di bagian sini brokai sepertinya ini tetap semangat kamu brokai menghadapi situasi dalam pekerjaan ya memang wajar namanya seseorang ya atau orang-orang tertentu menurut Bunda bila ada yang orang-orang yang menjatuhkan atau iri kepada kamu dengan cara menikam kamu dari belakang atau menghasil orang lain pelanggan kamu justru jadikanlah motivasi bahwa kamu bisa melewati semuanya itu pesan Bunda ya kita lihat yang memilih file ketiga disini file ketiga ini menerasakan kesuksesan kesuksesan sudah di depan mata sisa kenyataannya yang nyata bentuk yang menerasakan energi disini di akhir tahun 2022 kita lihat lagi disini sepertinya kamu sisa tidur sempat ya berpikiran apakah yang kamu tunggu tunggu akan tercapai dalam bentuk usaha ya kalau menerasakan ya di sini akan ada bantuan dari teman lama kamu atau keluarga atau bisa saja ini tentang waris yang menerasakan energi disini disini akan kamu dapatkan atau usaha kamu bisa saja di tempat kamu tidak sukses karena kamu kamu kemungkinan mempromosikan atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu di daerah lain atau di negara lain justru sini akan mendapatkan jawaban sukses dalam usaha dalam bentuk keuangan kemungkinan sedikit kecewa karena banyak yang harus kamu bayar banyak pula pengeluaran yang merasakan energi di saat ini yang mengetarik energi kamunya bro braif dan disini pula bila kamu berpikiran jangan-jangan ada energi magic atau energi sihir karena ada yang iri atau yang lingki dengan cara magic disini sebenarnya ada tapi kembali kepada diri kamu sendiri bila kamu berusaha berpikiran positif serahkan kepada Tuhan hanya mahasiswa justru usaha kami semakin membaik di akhir tahun ini di tahun 2022 dan mulailah proses keuangan ini membaik jadi kembali kepikiran kamu tentang kata hati kamu bila kamu mengatakan semua akan baik-baik akan baik-baik progres disini ada banyak perubahan yang kamu harus hadapi perubahan ini mungkin kamu mulai dengan cara baru bagaimana setiap ada mungkin usaha atau kerjasama kamu tidak terlalu lagi mengekspos sama siapapun karena disini ada pembelajaran yang kamu dapatkan kamu memberikan proyek kepada teman tetapi teman lain berusaha menjatuhkan kamu jadi ada pembelajaran pula ini pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta di akhir tahun sepertinya kamu banyak kecewa karena banyak kata-kata yang melukai perusahaan kamu mungkin kata-kata dari pimpinan kamu sehingga kamu sempat drop dalam kesehatan ini beralih di kesehatan proyek ada pula kamu tidak termotivasi lagi untuk bekerja lebih giat lagi dan ingin malas-malasan dan ada keinginan kamu ingin resign di bagian ini bila ini pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta pegawai negeri ingin ada keinginan kamu untuk pindah tempat kerja bila ini pegawai perusahaan swasta ada keinginan kamu ingin resign dari pekerjaan tapi aslinya bunda rasakan ya atau bunda lihat ya secara secara berhiburan anggap begitu disini justru di saat kamu sudah lelah justru akan ada bantuan akan ada kabar baik yang kamu dapatkan akan kembali membaik lagi pula keuangan ada pula tentang suatu pencapaian yang selama ini kamu sudah tidak apa ya sudah tidak ada kepikiran untuk untuk memikirkan hal-hal yang yang banyak masalah yang kamu menghadapi justru disini kamu menghadapi lagi tapi cara pikir kami sudah berbeda berbeda mengelola usaha kamu atau pekerjaan kamu begitu pula dalam keuangan disini dalam bentuk usaha kemungkinan di bulan November ini kamu meninggalkan kabar baik ya dari tanggal 568 ada pula di tanggal tanggal 13 di tanggal 13 di tanggal 13 ada di sini bisa saja dalam bentuk usaha kamu membaik lagi atau pekerjaan kamu ya mungkin naik ke level yang lebih baik lagi begitu pula dalam keuangan lebih akhir tahun khususnya di bulan Desember ini merasakan di tanggal 26 kamu mungkin ada perjalanan jauh atau mau berlibur ada pula di tanggal 23 kamu mendapatkan kabar keuangan itu dibilang Desember keuangan yang dadakan kamu terima mungkin ini tips ya atau ini seseorang yang mengembalikan lagi keuangan kamu yang pernah mereka pinjam seperti itu ada pula kabar yang bunda rasakan disini di tanggal 25 ya di bulan Desember ini kamu luar biasa banyak bersyukur karena sukses dalam usaha sukses pula dalam keuangan yang bunda rasakan energi disini jadi tetap tenang kamu semua disini semua baik-baik sebenarnya kalau bunda kita merasakan energinya walaupun kamu merasa ya Ramadhan ini konyol tapi ini hiburan saja anggap begitu ya bro brai tetap semangat tabe tabe selamat menikmati